welcome to titik bali channel jangan lupa untuk subscribe comment like dan bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan hingga saat ini karakteristik manusia sudah banyak dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang berbeda masing-masing tipe kepribadian tersebut memiliki karakteristik dasar yang berbeda sebagai gambaran orang dengan kepribadian sanguinis akan memiliki sikap berbeda dari pemilik kepribadian lain dalam menikapi suatu hal begitu juga untuk semua jenis kepribadian sejauh ini pembagian karakter manusia menjadi empat kelompok besar tidak dijadikan sebagai acuan ilmiah dalam ilmu psikologi namun tentu nggak ada salahnya apabila kalian ingin mencoba mencocokkan karakteristik diri dengan salah satu jenis kepribadian tersebut pembagian tipe karakter manusia dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu sanguinis melankolis pragmatis dan koleris disebut juga sebagai default temperament temperament adalah sifat dasar manusia yang terbentuk sejak lahir dan tidak akan pernah berubah seiring berjalannya waktu temperament mungkin akan berkembang tapi dasarnya tetaplah sama satu orang juga bisa memiliki dari satu temperament dengan dominasi salah satunya berikut ini tipe karakter manusia berdasarkan teori default temperament yang pertama ada sanguinis sanguinis ini adalah tipe karakteristik manusia yang paling umum orang-orang sanguinis ini memiliki ciri kepribadian seperti suka bersenang-senang mudah banget buat bergaul punya energi yang sangat besar jadi kayaknya enggak gampang capek dia ya cenderung extrovert aktif dan optimistis orang yang memiliki tipik kepribadian sanguinis ini biasanya mendominasi di bidang olahraga politik dan bisnis beberapa orang bahkan ada yang dianggap super sanguin individu dengan kepribadian ini sangat celewet dan begitu aktif hingga terkadang membuat orang di sekitarnya merasa terganggu yang kedua ada melankolis selama ini melankolis memiliki konotasi seperti mudah sedih dan berkaitan dengan sesuatu yang berbau depresi namun dalam hal tipe temperament orang yang melankolis dikenal sebagai individu yang sangat berhati-hati orang yang memiliki kepribadian ini adalah tipe pemikir dan perfeksionis selain sifat-sifat tersebut orang melankolis juga memiliki ciri lain seperti sangat detail menjunjung tinggi kualitas saat aturan cemas banget jika berada di lingkungan baru bisa agresif cenderung introvert dan tertutup sangat logis terus juga bisa rapi di tepat waktu para melankolis cenderung sulit membangun suatu hubungan dengan orang lain karena sulit percaya orang lain dan memiliki standar yang tinggi namun dalam hal pekerjaan sifat yang dimiliki orang-orang melankolis membuat mereka cocok menjadi pemimpin teliti detail dan tata aturan membuat orang dengan tipe kepribadian ini seringkali terjun dalam bidang manajemen akutansi dan administrasi yang ketiga pragmatis orang yang punya kepribadian pragmatis biasanya menghargai kedekatan antar manusia sifat seperti ini juga sering disebut sebagai people person para pragmatis adalah permahati mereka senang menganalisis hubungan interpersonal antar manusia serta kejadian-kejadian di sekitar karakteristik orang dengan tipe pragmatis itu pembawaannya tenang atau kalem setiap ada pasangan dan keluarga selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan teman lama cenderung menghindari konflik senang beramal pasif cenderung tidak punya ambisi yang keempat yang terakhir koleris koleris adalah tipe kepribadian yang memiliki keinginan besar dan sangat fokus pada tujuannya sifat-sifat lain si kelaris ini itu seperti cerdas, analitis, dan logis tidak terlalu ramah, lebih suka bekerja sendiri, tidak suka bahasa basi lebih suka berkumpul dengan orang yang sifatnya sama seperti mereka konsisten, percaya diri, extrovert, dan lain sebagainya tipe kepribadian ini adalah yang paling jarang dibanding tiga jenis yang lainnya orang-orang koleris jarang berempati kepada orang lain tapi, di saat yang bersamaan juga tidak mudah marah hanya saja mereka suka bicara apa adanya sehingga banyak orang yang menganggap sebagai suatu kemarahan padahal itu bukan karakteristik tersebut membuat orang koleris cenderung akan menekuni bidang teknologi statistik, teknik, dan pemograman dalam bekerja itu tadi empat jenis karakter manusia dari keempat jenis karakter tersebut ada gak sih salah satu di dalam diri kamu? atau kamu punya karakter lebih dari satu dari yang tadi aku sebutin coba deh kalian sharing di kolom komentar ya dan itu adalah tujuan dari titik balik membuatmu menjadi lebih baik terima kasih selamat menikmati